Sawa Mangun, Jakarta Timur ini diperiksa petugas BPOMTKI Jakarta Senin Pagi. 17 sampel makanan yang berindikasi mengandung bakteri maupun zat berbahaya diambil petugas untuk diperiksa di mobil uji laboratorium. Hasilnya ternyata benar, makanan jajanan tersebut mengandung bakteri dan zat berbahaya. Temuan ini membuat para siswa dan orang tua siswa khawatir. Nah kita harus berbicara aja jadi biar gak tertentu bahayanya. Untuk itu disarankan para siswa membawa makanan dari rumah karena lebih sehat dan hikien. Dan tempatan ini tugas BPOMTKI juga melakukan sosialisasi kepada para siswa dengan menunjukkan contoh makanan berbakteri dan berbahaya agar anak mengetahui makanan yang tidak layak dikonsumsi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.